Pemirsa penjualan bendera merah putih dan umbul-umbul dadakan marak terjadi menjelang peringatan 17 Agustus. Para penjual bendera merah putih mudah dijumpai di sekitaran Jalan Seri Sudewi, Kota Renah, dan Jalan Muradi, Kota Sungai Penuh. Menjelang peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia, 17 Agustus, kerap dijumpai penjual bendera di sejumlah titik jalan di Kota Sungai Penuh. Sarap penjual dinominasi berasal dari luar Kota Sungai Penuh, pedang musiman ini berasal dari luar daerah secara berombongan. Salah seorang penjual bendera Asep penuturkan tahun 2019 merupakan kali ketiga ia menjual bendera di Kota Sungai Penuh. Pada tahun 2018 lalu, ia menjual bendera di seputarang lapangan Merdeka. Pada tahun 2019 ini, ia memilih tidak menjual bendera di seputarang lapangan Merdeka karena telah dilarang. Untuk berjual bendera, para penjual kerap menempati trotoar dengan membentangkan bendera di pinggir jalan dengan penawaran harga yang bervariasi mulai dari Rp15.000 hingga Rp400.000 persatuan tergantung bentuk dan ukuran. Kalau ya lumayannya dari tanggal 5 Agustus. Mulai tanggal 5 Agustus mungkin kalau kantor juga kan sudah keluar dananya. Kalau kantor kan kebanyakan kalau boleh turun yang panjang kayak gini kan punya orang-orang kantor. Sukanya banyak, lukanya banyak juga. Ini kemana Pak bisa dijelaskan Pak? Ya kalau lukanya ya kalau datang ke sini kan belum dapat tempat buat jualan, keduanya belum dapat kosan gitu kan. Saya cari-cari dulu, datang dari Bandung, asal datang aja. Gitu aja. Kalau lukanya ya kalau sudah dapat tempat, sukanya kalau sudah dapat tempat, ya dapat kosan, ya apalagi laris. Diketahui pada kondisi saat ini penjualan pernak-pernik kemerdekaan masih setiap pembeli. Diprediksi penjualan pernak-pernik kemerdekaan akan ramai sepekan jelang 17 Agustus. Terima kasih telah menonton!